selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat Tetap patuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri Dalam mata pelajaran budaya Melayu Riau Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kesantunan berbahasa Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut Kita harus tahu terlebih dahulu tujuan kita mempelajari materi ini Nah untuk tujuannya diharapkan peserta didik mampu menjelaskan fungsi kesantunan berbahasa Fungsi kesantunan berbahasa Melayu Awang Sariang mendefinisikan kesantunan sebagai penggunaan bahasa yang baik Sopan beradab memancarkan pribadi mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman berbicara Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat Sehingga menjadi perasyarat dalam kehidupan bermasyarakat Dalam budaya Melayu kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab dan adat Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab dan melanggar adat Oleh karena itu kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati Bahasa yang beradab, sopan dan santun itu dengan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi ke lidah Dengan demikian bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh Yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi Yaitu menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan Yang kedua penanda jati diri Yaitu menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut Dan yang ketiga cermin budi Yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial Fungsi penanda jati diri dan cermin budi Menegaskan kaitan erat antara bahasa dengan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu Dari bagaimana bahasanya orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adat Ingat, hendak mengenal orang berbangsa lihat kepada budi bahasa Ini terdapat pada gurindam 12 karya Raja Ali Haji Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata dan kearifan merangkai kata Selanjutnya jenis dan bentuk kesantunan berbahasa Melayu Yang pertama, kesantunan berbahasa Melayu dari aspek verbal Dalam masyarakat Melayu, kesantunan ini penting bagi melambangkan kehalusan budi, kesopanan dan tingkah laku penutur dan masyarakat Melayu Misalnya, amalan bertanya kabar apabila bertemu dengan sahabat handai atau memberi salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua Merupakan tanda hormat masyarakat Melayu terhadap orang lain Orang Melayu amat memandang berat terhadap nilai berbahasa Nilai terhadap bahasa menentukan jenis-jenis bahasa seperti bahasa halus, bahasa kesat, bahasa kasar, dan bahasa biadab Setiap kata ada nilainya Sehubungan itu, penggunaan bahasa perlu disesuaikan dengan keadaan, suasana, serta golongan dan peringkat yang berbeza Seseorang perlu memahami sebab ia berkata-kata, apa yang dikatakan, bagaimana mengatakannya, kepada siapa ia berkata, dan semua ini bergantung kepada konteks pertuturan tersebut Dalam kesantunan berbahasa, masyarakat Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri Bahasa lisan atau bertulis haruslah digunakan dengan sopan santun Supaya tidak dianggap sebagai kurang ajar atau biadab Sistem sapaan dan panggilan melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat, dan ganti nama Penggunaan kata sapaan dan gelaran Nah yang pertama sistem panggilan dalam keluarga Yaitu pakcik, makcik, tok, abang, kakak, dan adik Gelaran pergaulan secara formal yaitu Tuan, encik, puan, saudara, saudari, dan tetuan Kemudian gelaran wansan Yaitu raja, pangeran, pangeran anak, pangeran muda, tengku, megat, dan putri, abang, datu, kuan, pangeran, dan dayang buh, tan, tun, set, dan syaripah Gelaran kurniaan Gelaran kurniaan adalah seperti Tun, Tokuan, Puan Sri, Datuk, dan dating paduka Selain itu, Pendeta Zakbah merupakan gelaran kurniaan yang diberikan oleh pertubuhan Seperti Kongres Bahasa Melayu ketiga Seterusnya, gelaran Bapak Kemerdekaan pula diberikan kepada Tuan Bu Abdul Rahman Putra Al-Hajj Kata panggilan dalam majlis resmi Orang yang disapa yaitu Yang dipertuan Agung dan Raja Kormaisuri Agung Sultan, Raja, Sultana, Tengku Ampuan, Raja Kormaisuri Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Hakim Kadi, Mukti, dan Pemimpin Islam, Ketua Polis Negara, dan Ketua Jabatan tanpa gelaran Selanjutnya, penggunaan kata sesuai daripada bahasa Arab Penggunaan kata-kata bahasa Arab yang merupakan kata-kata dalam Al-Quran Bahasa biasa yaitu Saya berpuas hati dengan usaha itu Sedangkan bahasa bersantun yaitu Saya bersyukur dengan usaha itu Selanjutnya, bahasa biasa Saya berjanji akan membantu saudara Sedangkan bahasa bersantun Saya berjanji akan membantu saudara insya Allah Bahasa biasa Mendiang Razib pasti gembira atas kejayaan anaknya Sedangkan bahasa bersantun Alayyarham Razib pasti atas gembira kejayaan anaknya Berikutnya, penggunaan kata ganti nama Ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada diri seseorang Kata ganti nama diri terbagi menjadi tiga Yaitu kata ganti nama diri pertama Yang mana merujuk kepada diri sendiri Seperti saya, aku, kita, hamba, patik, dan betak Kata ganti diri kedua Yaitu merujuk kepada pendengar Seperti anda, kamu, awak, tuan, hamba Dan kata ganti nama diri yang ketiga Merujuk kepada orang yang dicakapkan Seperti dia, mereka, beliau, dannya Penggunaan kata dan ungkapan yang bertata susila Selamat pagi dan terima kasih Merupakan ungkapan yang bertata susila Kesantunan berbahasa dari aspek nonverbal Dalam konteks masyarakat Melayu Kesantunan berbahasa dari aspek nonverbal Dapat kita lihat melalui amalan kebudayaan masyarakat Melayu Misalnya, masyarakat Melayu didigalakkan mengutamakan penggunaan tangan kanan Untuk melakukan sesuatu perkara yang dianggap mulia Budaya ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian Karena amalan tersebut merupakan sunnah Rasulullah SAW Ash-Shah Abdul Rahman Ash-Shahdi Rahimullah berkata Jika kalian mentaati Rasulullah SAW Miscaya kalian akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus Baik ucapan maupun perbuatan Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah Melainkan dengan mentaatinya Dan tanpa mentaatinya tidak mungkin akan mendapatkan hidayah Bahkan mustahil Tapsiran tersebut jelas menggambarkan bahwa Orang yang mengikuti pribadi Rasulullah Maka dia akan senantiasa berada di landasan yang betul Dan mendapatkan petunjuk daripada Allah SWT Dalam hal ini Masyarakat Melayu yang mengikuti sunnah Rasulullah Secara tidak langsung akan senantiasa mengamalkan ahlak mulia Dan berbudi bahasa dalam menjalin hubungan sesama manusia Contoh amalan penggunaan tangan kanan dalam kalangan masyarakat Melayu Dapat dilihat dari aspek cara pemakanan Yaitu makan menggunakan tangan kanan Selain itu masyarakat Melayu juga dididik dan diajarkan Supaya menggunakan anggota badan dengan cara yang sopan Gerakan anggota badan perlu dijaga Supaya tidak menimbulkan sebarang spekulasi terhadap respon yang diberikan Hal ini demikian karena gerakan badan juga mencerminkan pribadi seseorang Bahasa Melayu menggesa masyarakatnya Agar tidak menunjukkan sesuatu dengan menggunakan jari telunjuk Sebaliknya menggunakan ibu jari Penggunaan ibu jari dianggap lebih sopan Karena isyarat ini tidak akan mewujudkan salah paham Dalam komunikasi non-verbal Contohnya sekiranya terdapat pelancong yang bertanyakan Menggunakan arah sesuatu jalan Masyarakat Melayu perlulah memberikan bantuan menunjukkan arah yang diminta Dengan menggunakan ibu jari Disamping itu masyarakat Melayu juga mengamalkan kebudayaan membongkokkan badan Apabila lalu dihadapan orang yang lebih tua daripadanya Budaya ini melambangkan penghormatan orang muda terhadap orang yang lebih tua Nah itulah penjelasan materi kita hari ini Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh